Halo Sobat Semua, Kopisu adalah sebuah brand yang sudah sejak awal diluncurkan untuk franchise Kopisu dengan branding dan juga sajian yang jadul. Brand ini akhirnya sukses menjadi salah satu waralaba kopi terlaris di Indonesia. Di tengah-tengah persaingan franchise minuman es kopi susu kekinian, nama brand Kopisu pun kemudian melejit dengan cara yang unik. Mulai dari pilihan nama yang jadul, kampanye yang ramah lingkungan, hingga pilihan menu yang tak biasa. Dari beberapa info yang kami dapat melalui website resminya, hingga Oktober tahun 2020, franchise Kopisu sudah berhasil mendirikan lebih dari 200 cabang. Cabang tersebut tersebar pada 24 provinsi dan 82 kota di Indonesia. Franchise Kopisu ini mempunyai konsep yang agak unik dengan branding dan cara penamaannya yang jadul. Hal ini dijelaskan oleh sang owner bahwa visi mereka adalah membuat pelanggannya merasakan nostalgia masa lalu. Oleh karena itu, menu-menu mereka juga menggunakan bahan-bahan yang akrab di lidah orang asli Indonesia. Pada awal kemunculannya, Kopisu pun langsung menerapkan sistem kerjasama dengan cara franchise. Hasilnya, dari ratusan gerai yang sudah beroperasi, pihak manajemen hanya memiliki dua kedai yang dikelola sendiri. Yaitu kedai yang berlokasi di Palmerah dan Menteng, Jakarta. Sebagai info, franchise Kopisu sendiri pun sekarang ini sudah tersebar di kota besar di Sumatera. Di antaranya kota Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Lampung, dan Palembang. Sementara untuk Sulawesi terdapat di Palu, Manado, Kendari, dan Makassar. Anda juga bisa menemukannya di Bali, NTT, Gorontalo, Banjarmasin, dan juga Pontianak. Bagi sobat yang ingin tahu cara membuka franchise Kopisu, ada baiknya sobat langsung menghubungi marketing ofisernya. Sebab, hanya sedikit info detail yang dibeberkan dengan bebas. Akan tetapi ada sedikit info yang mungkin tidak mengenakan bagi sobat yang ingin franchise Kopisu ini. Waralaba ini tidak lagi menerima francisi yang berlokasi di Jakarta Barat, Jambi, Semarang, Surabaya, Batam, dan Pekanbaru. Keputusan ini pun diambil karena pihak manajemen tidak ingin timbul perselisihan di antara mitra karena jarak antar kedai yang sangat berdekatan. Perselisihan yang dimaksud di sini adalah perebutan pasar antara sesama franchise. Sayangnya, info mengenai franchise Kopisu ini juga sangat minim sehingga sulit mendapatkan harga yang pasti. Akan tetapi kabar yang beredar adalah biaya lisensi berjualan brand yang satu ini adalah berkisaran di angka 100 juta.